Terima kasih. Aku harus mengatakan kalau ujian dibatalkan. Bagaimana bisa soal-soal itu bisa hilang dan mencuri orang? Kita juga gak tau, Bu. Tadi kertas ujian udah kami kemulian di meja. Tiba-tiba hilang waktu kita siap-siap, Bu. Kita harus cari tau siapa pelaku sebenarnya untuk pencurian. Gue harus keselainan ini. Kyo, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tidak disiplin. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kalau Bapak sudah siap, kita akan mulai proses operasi ginjalnya. Saya sangat butuh uang segera demi anak saya. Saya bisa kasih pinjaman uang untuk Om. Jadi Om gak usah harus jual ginjal uang dan Amel tetap bisa ikut ujian. Jadi kamu ingin jurur mereka? Iya. Karena kamu sudah mencuri soal-soal ujian dari sekolah Kak. Tangkep. Lepaskan ayah saya. Maaf, dia. Lepaskan saya. Ayah, kamu harus kami proses. Buktinya sudah ada. Dia harus melakukan. Permisi. Gak mungkin dah, ayah aku pelakunya. Kenapa sih ada orang sejahat itu sama ayah aku? Sabar ya. Ya sebenarnya gue sama Indah juga, kita juga gak yakin kalau ayah lo pelakunya. Ya kita pikir logikanya aja. Kalau memang dia nyuri, ngapain coba barang curi yang ditaruh di rumah? Dan kalaupun memang bokap lo, harusnya kan bokap lo bisa dapet uang dari jual kertas ujian itu. Ngapain dia pakai harus jual ginjalnya kayak tadi? Iya kan? Iya, dia lontuh benar. Terus siapa Anda pelaku aslinya? Kalau gak ketemu juga pelaku aslinya, ayah gue gak akan bisa bebas. Tapi Luan, aku curiga sama Teddy sama Marsha. Aku SMS Raya sama Asrit ya. Dia dari ke sini. Sus, saya gak bisa hantar Gio sampe rumah sakit. Karena saya ada keperluan mendesak. Tapi dokter yang menangin Gio udah saya telpon. Dan Gio juga udah tau kalau dia udah bakal bawa sana. Tolong ya Sus. Iya, tidak apa-apa mbak. Sebelumnya juga dokter sudah bilang kepada kami. Jadi mbak tenang saja. Dan kami akan menanganinya dengan baik kok. Makasih ya Sus. Terima kasih mbak. Guys! Guys! Eh. Eh. Kalian ikutin Teddy Marsha kan? Mereka yang nyuri. Kalau emang bener mereka yang nyuri, kita harus tangkap. Soalnya bokapnya Melnya jadi tersangka sekarang. Bukan dah. Bukan mereka yang ngambil. Ternyata box itu tuh isinya kosong. Itu cuma pancingan doang supaya kita ikutin mereka. Dan kebetulan aja gue yang ngikutin. Tadi juga gue ketangkep. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya gue juga gak tau lah. Siapa ya? Gue tau pelakunya. Set? Set? Bukan papanya Amel. Dan juga bukan Terry atau Marsha. Kalian gak bakal percaya kalau tau siapa pelakunya. Emang siapa pelakunya? Ya bos. Gimana hasil kerja saya bos? Oke kan? Hahaha. Jadi? Bapak anak itu ketangkap kan? Kalau gitu. Gak bisa ya nambah dong bos. Oke? Jalan hati-hati dong. Iya. Bape bang. Saya lagi ingin bikin pacar saya. Jadi... Mana sih lo? Dalam pake mata. Oke oke. Bape bang. Sekarang lebih baik kamu ngaku. Kalau kamu ngaku, itu akan lebih mudah. Karena kamu akan ditahan di penjara cuma sebentar. Aku apa? Aku tidak melakukan semua itu. Kamu itu gak berubahnya alasan. Ngaku aja kalau kamu sudah mencuri soal-soal ini. Jelas palsu. Semua bukti yang kalian punya palsu. Dan itu semua jelas. Apa yang kalian ada di sini? Kalian tidak perlu dipecat. Sekarang juga kelu. Keluar! Ibu gak usah bohong. Karena kita tahu pelaku yang sebenarnya bukan ayahnya Amelia. Tapi ibu. Kamu itu ngomong apa sih? Ibu kan? Yang suruh orang taruh soal ujian di rumah mereka buat menyebab mereka. Iya kan? Semuanya dari sini. Dan kita udah baca semuanya. Kenapa sih? Ibu seteganya itu sama ayah. Aku nyaris gak ikut ujian, bu. Maafin ibu. Maafin ibu. Ibu. Ibu ngaku salah. Iya. Ibu memang bersalah. Ibu gilaf. Ibu bener-bener gilaf. Ibu melakukan ini semua karena ibu sakit hati. karena kalian sudah meninggalkan ibu. Dan ibu lihat kamu dan ayah kamu hidup bahagia tanpa memenulikan ibu. Kalian sudah gak ingat ibu lagi. Ibu sakit hati. Ibu. 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 Kenapa ibu ngomong kayak gitu sih? Ibu itu tetap ibu aku. Aku tetap sayang sama ibu. Ebu dan ikutu. Iya. Terima kasih. 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 Ya anak-anak, mulai hari ini ujian dimulai dan semuanya boleh ikut termasuk Amelia. Kalau begitu, kalian masuk ke kelas masing-masing. Siapu? Siapu? Ini kan pertama kali kita kencan. Setelah kita kenalan, kamu gak usah takut. Ayo cium aku. Kamu gak akan bisa kabur kemana-mana sayang. Ini kan? Ini kan hari pertama kali kita kencan. Masa kamu mau kabur sih? Tepat. 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 Ini kan yang asik, ya? Masa asik, men. Sama aku juga. Tolong! Tolong! Cewek itu kenapa, lon? Ndah, kayaknya dia butuh bantuan. Ayo, semuanya. Tolong! Tolong! Tolong saya! Mbak, maka kenapa? Saya diculik! Diculik? Diculik? Diculik sama siapa? Sama cowok yang kenalan di sosial media. Saya melarikan diri. Mana orangnya? Woi, jangan lari! Oke, oke, oke. Kita tunggu, ayo. Kita pergi dari sini. Ayo, ayo. Saudara, penculikan dari perkenalan melalui sosial media Ken Maret di kalangan remaja. Tuh kan, Mas. Ada lagi kan yang kena banyak sekali di kejadiannya, ya. Indah. Ami, Terry, lihat tuh. Ada lagi kan kejadian aneh-aneh. Makanya harus hati-hati kenalan semua orang, ya. Itu kan. Sudah dijelasin di situ. Hati-hati kalian kenal semua orang lewat jaring sosial. Kita kan belum kenal orangnya sebelumnya. Pancak orangnya nggak bener. Ceritanya kan udah sering. Masih ada aja ya. Lagi-lagi, ada lagi, ada lagi. Tapi kayaknya Kak Indah nggak mungkin deh, Mas. Soalnya kan Kak Indah udah punya Kak Di lor. Tapi kalau Kak Terry sih mungkin. Soalnya kan Kak Terry masih jomblo. Enak aja. Emang kenapa nggak udah jomblo? Emang artinya gue bakal kekenalan semua orang yang nggak dikenal apa? Ya mungkin aja bisa. Teri udah, Ami kan juga cowok-cowok. Tau aku cuma bercak. Udah-udah, jangan dimasukin hati. Bagian, bentar lagi kan aku kenaikan kelas. Pasti aku juga dapet cowok kok. Gimana kalau kita taruhan? Kalau sampe pesta kenaikan kelas gue belum dapet cowok. Gue bakal joget kayak orang gila sendirian. Depan orang-orang. Kayak di TV-TV itu. Bener kan? Bener? Nggak malu. Enggak. Lo yakin? Yakin? Ya udah. Jadi jangan aneh-aneh lah. Bagian, Ami juga iseng. Ya udah. Ya udah. Kamu nggak pernah mau jadar kamu. Gini kamu ya. Aduh. Aduh. Di, di. Di. Gak pernah nanti. Ya udah. Eh, itu orang Nisa Masri. Aman? Udah. Lagi? Lagi? Siap lo. Mesra banget lagi mereka. Maus gue nggak ngerti. Gue kerjain. Papa, kaperin diorang itu ya? Iya, Pak. Eh, kamu kenapa sih? Ada lihat dong! Dih, 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 Dih. Dih, 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 Dih. Kamu basit dah. Dih, 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 Dih. Pergi, Dih, Dih, Dih. Pergi, Dih, Dih, Dih. Pergi, Dih, Dih, Dih. Aduh. Dih. Dih. Untung aja kamu bawa aku cepet-cepetan. Gak ada orang kan? Iya, nggak ada orang. Aman kok. Apa? Apa yang teringin ya? Rasain lo. Emang enak apa? Jadi dia yang tengah jalan. Lagian mesen-mesennya tengah jalan. Ngapain lo di sini? Lo cuma sirik. Lo kan jomblo. Nggak ada yang mau sama lo. Eh, enak aja. Nyalah sebarang ya, Londi. Gue tuh punya pacar. Gue tuh laku. Enak aja lo ngomong. Oke, oke. Kalau kita sambil deket naik kelas, lo masih nggak laku gimana? Yaudah. Gue bakalan buktiin sama lo. Kalau gue tuh punya cowok. Bagai pelangi di hati ini. Bersama kita. Lukis cerita. Teman sejati. Kitalah sang putri. Kitalah sang putri. Teman sejati. Kitalah sang putri. Teman sejati. Sang putri. Sang putri. Sang putri. Eh Ter, lu tuh suka bete gak sih? Kalo kita dekatin jomblo terus, gue tuh bete banget tau gak? Yaiyalah, gue kan juga pengen punya cowok. Eh Ter, gimana kalo misalnya kita cari cowok aja? Gimana caranya? Ehm... Ehm... Gimana kalo misalnya kita cari lewat sosial media aja? Kita pasang foto kita yang paling oke, terus kita kenalan nih. Siapa tau kita dapet yang oke juga, ya gak? Tapi Syah, kalo kita diculik gimana? Di TV kan udah banyak kasusnya. Ah, gak mungkin. Itu mas cowoknya aja yang pada bodoh, pada mau diculik. Kalo kita kan pinter. Udah gitu nyokap gue kan duyung, jadi gak bakalan diculik. Enak aja. Gimana? Bener juga. Kalo gitu mendingan sekarang kita foto-foto buat diupload. Yaudah. Eh, yuk! Upload! 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 Ini dia nih Ada yang suka foto gue Namanya Diego Ganteng juga nih cowok Disini baru putus Kepetan terus kayak kamu aja Alay Kepetan kamu tuh alay Iya Eh Terus Ini kok nih Terry Kayaknya dia lagi di tiket sama cowok deh Terus aneh komen tuh Gwek banget Gwek banget Gwek jadi pacar kali ini emang Sama jomblo Gwek banget Gwek banget Gwek banget Gwek banget Lihat nih si Terry tuh Kenalan sama cowok Di sosmed Kayaknya Terry ini deh Udah mulai play-play aja Soalnya dia lagi kes nih Eh coba gue lihat Eh Tapi hati-hati loh Nah Temen seorang banyak banget Kejahatan gara-gara sosial media Ya bener tuh dah Lo harus kesetua Terry deh Kasian tau banyak Iya ya Ntar gue kasih tau deh Eh Yang aja ketemuan Ingatnya ya Eh Ter Hati-hati loh Jangan terlalu percaya sama orang yang baru kenal Di sosial media Lo tau kan kasus rik kayak gimana Apaan sih Londa Sirik aja deh Kok sirik sih Bukan soal sirik Indah itu bener Kamu janganlah gampang percaya Atau ketemuan sama orang yang baru dikenal Di sosial media Di TV tuh liat Banyak sekali kejadian Banyak yang kejebak Banyak yang diculik Banyak yang di macem-macemin Hati-hati Iya ma Aku tau kok Ini aman kok ma Aku juga pasti liat-liat kalo mau kenalan sama orang Indah aja tuh yang sirik Sirik Orang gue kasih tau yang baik buat lo Betul Ini demi kebaikan bersama Terry Mama cuma minta please Kamu jangan ketemuan lah Ya Kita semua harus pintar jaga diri Iya iya Aku gak pergi Udah ya Oke Enak aja gue sama Ade bolehin pergi Gue kan udah janjian sama Diego Gue kan juga gak mau Dateng ke PSS sekolah Datengnya sendiri ya Karena jomblo Halo Marsha Gue ke rumah lo ya Gue mau ketemuan sama Diego Gue udah penggandan ya di rumah lo Iya sekarang Oke Ter Kok follow lo cepet banget sih di responnya Foto gue kok ada respon respon perasaan Iya Udah Desya Lo tenang aja Gue udah ngomong kok sama Diego Dia punya teman buat lo Jadi kita bisa ada ulit Eh Lo serius ten Iya Asik Makanya lo udah nanggi Ya udah Ya nenek Eh gue pengen ya Hei Kamu pasti Teri Iya Kamu Aku Diego Hai Hai Ini Marsha Halo Oh iya kenalin Ini temen aku Gue Carba Marsha Dari Duduk Mereka ganteng katak Tuh minumnya udah datang Tuh minumnya udah datang Makan makan Tuh minumnya udah Kamu udah lama di jenis tadi Nung ya Enggak Baru ya Iya baru kok baru Berdua aja nih Iya Berdua aja Iya maksudnya mau rame-rame Thanks ya udah nge-respon foto kita Iya bisa cantik banget sih Aku kan bisa aja Bisa aja Jangan lupa Ternyata Masih masih di Marsha Hmm? Oke Katanya ada sesuatu yang penting dan dia minta aku kesana Cepat ya Di Apa mungkin sesuatu terjadi sama Marsha? Gimana kalau kita samperin aja? Siapa tau dia butuh pertorongan kita Oke Oke Yuk Marsha lagi sama cowok Terus Dia ngapain sms aku kayak gitu? Ya Mungkin dia cuma mau pamer aja sama kamu Biar dia bisa ngebuktiin omongan dia waktu itu Kalau dia udah bisa tindakin cowok Itu aja pamer Yang penting Mau tau deh invece yuk Wapanku Samputri 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 Ya mas Terry kok belum pulang-ulang juga? Terry, lo memang Terry ini pergi ya? Ya di kamarnya nggak ada Oh no, aduh Oh no, jangan-jangan dia ketemuan sama cowok yang dia kenal di sosial media mas Mama sih udah coba cekat dia tadi Kenapa sama? Terry, akhirnya pergi juga kan? Kayaknya dia janjian sama sama itu cowok-cowok tadi itu Serius ma? Iya nggak ada di rumah Ya udah biar aku aja yang cari ya Oke oke, hati-hati ya Hati-hati ya Ya hati-hati Tengah rumah ya Halo dah Halo Rai Kayaknya tadi beneran deh ketemuan sama cowok di internet itu Soalnya sampai sekarang dia belum pulang juga Tadi ketemuan sama cowok di internet itu Astaga Iya bantuin gue cari dia ya Yaudah gue bantuin lu cari Terry Ntar gue kasih tau sendiri Thanks ya Iya ntar gue kabarin Bye Dada aja nih Terry Halo Rai Apa? Dia belum balik juga jam segini Tadi gue sama Andi samperin Masya Dia lagi sama Terry Dan dua cowok Kayaknya Dia mau Park map-innya cowok gitu Yaudah yaudah Gue kesana lagi Yaudah bye Nih Nih Kita harus balik ke TV lagi Tadi gue balik juga segini jam segini jam segini Jadi ya Mereka ketemuan sama cowok yang mereka belum mengandai internet? Nah mikir semua bahaya Jadi yuk Em Em Ini sih mbak Em Lihat dua cowok sama dua cewek yang bisa tidur kesini gak? Ya mbak Baru aja pulang Oh Makasih ya Eh sama-sama Aduh mereka kemana sih Ndi Akut-akut mereka kenapa-napa lagi Yaudah mencari lu ya Yaudah yuk Yaudah Ini kemana sih? Makan kemana ya? Tidak Apa-apa? Apa-apa? Ini kan Apinya Terry HPnya Terry Jatuh disini Hei Di, secara logika gak mungkin kalo HPnya Terry jatuh disini kalo gak ada apa-apa. Iya kan? Mas Rit, gak mungkin Terry dalam bahaya. Iya, kamu dan Di, mentara kamu telpening dah. Iya Rit, kenapa? Halo, dah. Udah, kita nemuin HPnya Terry jatuh di deket kafe. Iya udah, nanti gue kabarin ya. Iya, kabarin gue ya. Oke, bye. Aduh mas, jujur aja saya takut terjadi apa sama Terry deh. Udah udah, kamu sabar dulu, tenang dulu. Kita tunggu sampe satu jam, kalo sampe Terry gak pulang kita lapor polisi. Masya Allah, apa ini? Marsya mana? Tadi Marsya bilang Marsya pergi sama Terry. Jam segini belum pulang, saya telepon dua-duanya gak aktif. Kemana sih mereka? Ya sama, kita juga gak tau terakhir dimana. Saber dulu, kita juga nunggu Terry. Sampai sekarang dia belum pulang bu. Iya gak mungkin dong gak ada kabar kayak begini. Jangan makan-makan gitu dong, kita gak tau. Tante Susie, udah udah udah. Jangan mulai ribut lagi. Jadi gini, tadi asiknya tau aku kalo Terry sama Marsya pergi ke kafe sama dua cowok. Oh udah. Tapi sekarang udah pergi. Dan Andy temuin HPnya Terry di jalanan deket kafe itu. HPnya Terry? Aduh mas ini gimana mas? Yang bener kamu? Tante Susie, mendingan kita cari mereka sekarang. Ayo cari mereka. Ayo cari. Ayo cari. Ayo cari. Ayo cari. Aku harus cari tau tentang Marsya. Kekuatan ku? Kenapa aku gak bisa ngapa-ngapain dah? Kenapa dengan kekuatan ku? Susie! Gurita hitam? Kekuatanmu tidak bisa digunakan. Karena sekarang adalah malam dimana seribu satu bintang nampak di lantai. Gak bisa digunain gimana? Terus gimana aku bisa nemuin Marsya sama Terry dong? Aku udah ingat. Aku dapet penjub dari Bu Maya kalo tempat teri disekap itu di kawasan pervilaan. Pokoknya menuju kawasan vila. Yaudah kalo gitu kita kesana yuk. Eh tapi aku teponin dia dulu ya. Ya. Ngabarin dia. Gimana ini dah? Ya tante sabar. Kita pasti nemuin Terry Marsya kok. Halo Rai. Udah. Gue sama Donny sekarang lagi di jalan dan menuju kawasan pervilaan. Itu yang ketunjuk dari Bu Maya. Lalu kabarin gue ya. Oke oke oke. Nanti kita nyusul ya. Oke. Bye bye. Itu Raya. Apa ketanya? Udah ketemu Marsya sama Terry. Nusul kemana? Raya udah dapet petunjuk. Tapi aku telpon Dylan dulu. Berarti dia bisa bantuin kita. Halo Dylan. Kamu dimana? Aku udah dapet petunjuk. Kita harus nusul mereka. Oke kamu kesini ya. Ini bayaran lo. Sesuai janji gue karena lo udah bantuin gue. Sekarang lo keluar. Lo jaga di depan. Mereka biar urusan gue. Mantap. Terima kasih. Eh... Eh lo ngapaan sih? Lepasin dia. Eh lepasi lo. Eh... Diam lo. Ini semua tuh gara-gara lo tau gak. siapa suruh loh kecendilan kayak gitu di facebook diajak kenalan sama cowok men iya iya aja diajakkan ketemuan iya iya aja tolong 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 coba lo teriak sekarang hehehe buah buah mereka kayaknya cari hatilah si jenis oh sang putri 3 3 4 5 6 8 8 9 10 Nanti gua senang-senang dulu deh. Biarin aja si Dennis happy sama dua cewek itu. Alhamdulillah Mas, kita mau numpang tanya dong. Tanya apa ya? Kita lagi cari villa yang ada di tepi danau tapi gak tau pasti alamatnya. Mas tau gak ya dimana jalannya? Soalnya kita bingung dari tadi. Iya mas. Wah, mereka kayaknya cari villa si Dennis. Gawat. Kalau mereka sampai kesana bisa ketahuan. Oh kalau gitu kalian salah arah dong. Harusnya kalian ke sebelah sana. Kesana? Makasih ya. Iya. Dennis. Dennis. Dennis gawat, Dennis. Gawat kenapa? Tadi gua di luar ketemu cowok sama cewek nyariin lokasi ini. Nah kayaknya itu temen mereka deh. Kalaupun itu bukan temen mereka. Kalau mereka sampai nemuin lokasi ini bisa bahaya kita, Dennis. Kita ketahuan. Tadi sih gua udah nunjukin arah yang salah. Tapi kalau sampe mereka nanya ke orang lain dan gua ketahuan bohong. Bahaya kita, Dennis. Gimana dong, Dennis? Gimana? Lu harus bantuin gua, men. Lu harus bantuin gua lagi. Udah lu jangan kebanyakan mikir. Ntar gua tambahin duitnya. Yang penting lu bantuin dulu. Oke. Sekarang lu bawa Marsha, gua bawa Terry. Kita naikin perahu, kita seberangin. Oke? Ayo! Diem. Masuk. Masuk. Udah masuk. Diem. Sini. Mis kemana lagi? Gak ada kabar kemana? Gak ada kabar kemana? Dan. Kamu ngerasa gak sih? Ini mah kita malah ngejauh dari danau. Itu udah jalan besar. Jalan-jalan cowok yang tadi salah lagi ngasih petunjuknya kita. Iya ya. Tapi jangan-jangan dia malah seneng aja lagi. Masih ada palsu. Eh. Coba deh aku tanya asih dulu. Aku penasaran sama ciri-ciri cowok yang diliat waktu itu bareng sama Terry sama Marsha. Oke. Halo, Street. Eh, Street. Lo masih inget gak sama ciri-ciri cowok yang lo liat bareng Terry sama Marsha? Ya udah. Yaudah, thanks ya. Gimana, Ray? Tuh kan, Don. Ciri-ciri yang tadi Astrid bilang tuh sama kayak cowok yang tadi. Kita udah ketipu. Yaudah, yuk balik lagi. Yaudah. Ini emang aneh ya? Harusnya mereka di sini nih. Emang aneh ya? Lon, Ibu Maya. Iya, Bu. Aku udah sama Dilon. Tapi aku belum ketemu sama Raya Doni. Apa? Iya, Bu. Makasih, Bu. Kenapa? Lon, Ibu Maya dapet petunjuk. Kita asal ke Radiano sekarang. Karena menurut lo liatkan Ibu Maya, mereka kan naik perahu sekarang. Cepetan. Itu perahunya. Lon, aku jebur ya. Kalo aku jadi duit aku bisa kejar dia. Eh, tunggu, tunggu. Ini ya. Kamu harus hati-hati. Cowok itu bisa nyakitin kamu. Kamu gak usah khawatir. Aku kan punya kekuatan. Hei? Kamu jangan kje... Tidak, datuk aku jangan ya. Lepasin jiwa yang kamu tangkap Jangan dikucampur loh Daripada gue tangkap sekalian loh Mengajar loh Weh dari kabur loh Ini gak mungkin Jangan nyung Kalau gue bisa tangkap dia Gue bisa untung Dengan bangga Ibu umumkan Kalau kalian semua Lulus ujian Dan naik kelas semua Mau ngapain lo kesini? Mau ngelirin gue? Lah kok gue cuma ngajak aku dansa aja Dalam saatnya Kitalah sang putri Teman sejati Kitalah sang putri Teman sejati Sang putri Sang putri Sang putri Sang putri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati